Intro Beginilah aksi pengurus himpunan perawat gawat darurat dan bencana Indonesia wilayah Kalimantan Selatan yang berpura-pura pingsan usai senam pagi di lapangan Murjani Banjarbaru, Ahad 20 November 2022. Warga yang tidak tahu menahu pun langsung membantu, sampai-sampai ada yang melarang wartawan yang ingin meliput. Ia pun akhirnya tenang setelah mengetahui kejadian ini hanya berupa aksi edukasi yang di saat yang sama menunjukkan kesikapan tim medis melakukan pertolongan pertama. Kaget tadi kita, bagaimana nggak kaget orang, saya pikir tadi apa memang beneran apa nggak tapi setelah diberikan jelasan sama ibu dari kesehatan, wah ini edukasi, oh ternyata maksud dan tujuannya supaya masyarakat lebih peduli, lebih mampu apabila terjadi suatu eksiden seperti ini. Masyarakat Banjarbaru yang sedang menikmati suasana santai pagi, terus diajak mampir ke stand nyahit Gaby yang menyediakan tiga sarana edukasi. Pertama, adalah bantuan hidup dasar bagi orang dewasa. Dengan seksama, pengunjung mengamati setiap instruksi yang diberikan, mulai dari pemeriksaan kesadaran, melakukan kompresi, Hingga pemberian nafas. Jadi dengan cara seperti ini, mudah-mudahan nanti sebagian dari masyarakat yang ada di sekitar sini bisa melihat, kemudian bisa melakukan apa-apa yang bisa dikerjakan ketika menemukan orang pingsan. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya salah satunya adalah untuk sosialisasi. Di kesempatan ini, juga diperlihatkan cara membantu orang yang tersedak, baik kepada dewasa maupun balita, dengan cara menepuk cukup kuat bagian belakang dan menekan di bagian depan. Alhamdulillah informasinya sangat jelas, sangat lunut, dan sangat membantu untuk pertolongan pertama pada anak yang tersedak dan bayi. Terima kasih ya. Ada pula edukasi penanganan perdarahan, yang diantaranya menggunakan tourniquet, guna menghentikan pendarahan lewat pengikat yang kencang. Pengabdian masyarakat ini, turut diapresiasi Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Kalse, yang kemudian mendorong himpunan lainnya, untuk ikut memberikan edukasi kepada warga. Ya, kami juga menghimbau kepada kawan-kawan ikatan himpunan, atau badan kelengkapan DPP PNI Provinsi Kalimantan Sejatan, juga bisa melaksanakan kegiatan serupa, untuk salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat. Kegiatan ini sekaligus rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional, dan Hari Ulang Tahun ke-6 HIP Gapi Kalse, yang terus bergerak menjadi wadah perkembangan profesi, guna makin berkompeten dalam melayani masyarakat. Ahmad Makhpur, Bancara TV Pemirsa, ikutin terus ya update Berita Bancar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.